Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ilmu tutorial manglok bersama saya Arief disini ya kali ini saya akan bagian tutorial Bagaimana sih caranya menghapus akun Mi atau Mi Cloud ini seperti ini ya di handphone Xiaomi Redmi 4A dan ini file-nya sangatlah gratis tidak berbayar ya saya sangat berterima kasih sekali kepada channel YouTube dari abang teknisi Jolong yang telah memberikan file-nya secara gratis ya jika kalian ingin berkunjung ke website atau channel YouTube-nya bisa cek di kolom deskripsi ya cek tolong deskripsi ini Redmi 4A terkunci akunmi seperti ini yang pertama kalian harus butuhkan yaitu sebuah laptop atau komputer lalu bahan Mi Cloud Redmi 4A dan USB QD Loader sudah saya sediakan bahannya di kolom deskripsi ya dan juga kabel USB dan juga ping set ataupun penjepit kertas ya untuk karena kita akan melakukan test point disini langsung saja yang pertama kita install dulu driver-nya ini kita klik kanan pada QD Loader-nya lalu kita pilih extract here dan akan muncul dua pilihan disini sesuai sistem yang kita pakai ya saya sarankan pakai sistem 64-bit cara ngecek sistemnya berapa bit kita pergi ke sini ya Windows Explorer lalu kita pilih komputer komputer sini kita klik kanan komputernya lalu kita pilih properties disini di sini saya memakai Windows 7 64-bit ya disini terlihat tertera lalu kita install yang 64-bit ya kita klik dua kali aja ya Yes jangan lupa juga matikan dulu antivirus kalian supaya berjaga-jaga supaya tidak salah install ataupun instalan gagal disini ada tulisan another version of product is already artinya saya sudah menginstall driver QD Loader-nya kita sudah oke dan jangan lupa ya tadi saya bilang antivirusnya dimatikan terlebih dahulu proteksinya setelah selesai menginstall driver lalu kita buka testing belakang dari Redmi 4A ini ya coba seperti ini ya gunakan kukus aja sudah bisa ya Ups sorry lupa tadi ya lupa saya kelepaan maaf pertama buka dulu sim injektor ini ya kita buka terlebih dahulu sim tray injektornya lalu kita buka casingnya ya ini ya handphone masih dalam keadaan hidup ya ini bagian belakangnya lalu kita lepaskan semua baut ini penutupnya ya jika sudah lepas kita copot penutup ini ya nah lalu kita copot soket baterainya terlebih dahulu ya ini soket baterainya ya soket baterai dan handphone sudah mati ya kita lihat disini sudah mati ya setelah itu kita pasang lagi soketnya lalu kita hubungkan pinjet ini ke titik test point dari Redmi 4A yaitu ini dia disini bentar kurang fokus ya ini dua disini ya ini dia dua ini ini dua ya titik test pointnya colokkan dulu kabel USB ke laptop atau komputernya ya lalu kita hubungkan titik test pointnya ini dia ya ada titik test pointnya kabel USB dan setelah ada suara bunyi laptop dari tadi ya tadi ada suara laptop ya kita cek disini klik ini ya klik icon start lalu kita ketikan device manager ya ini dia device manager klik dan pastikan driver Qualcomm tadi sudah terinstall ya ini ya dalam keadaan terhubung ini dia drivernya sudah terhubung bahasanya tadi ini port kom dan LPT Qualcomm ASUSB QD loader 9008.com 37 ya setelah itu kita ekstrak bahan mic load Redmi 4A klik kanan lalu kita pilih ekstrak here dan akan muncul ini dua folder seperti ini harap baca dan mic load ini yang pertama kita pilih ya itu harusnya Rolex mic load ini ya kita klik dua kali aja dan akan muncul comment cmd seperti ini ya create by altutorial.net setelah itu kita pilih atau kita pencet nomor 1 di keyboard ya angka 1 ya seperti ini lalu kita tekan enter handphonenya ini ya padanya oke ya setelah seperti ini ya kita tekan sembarang aja di keyboard ya atau ketik klik enter aja lalu kita close ini ya close dan kita cabut kabel USB nya lalu baterainya juga kita cabut ya soketnya ini nih kita pasang lagi lalu kita nyalakan handphonenya ya dan ya ternyata akun mie nya berhasil kita bypass seperti ini ya ya coba kita hubungkan dulu ke internet ya seperti ini ya akun mie nya penyimpanan cari perangkat bermasalah ya sampai disini sebenernya belum bisa ya karena sensor sensornya masih error nih ya seperti bluetooth yang nggak bisa dinyalakan dan sensor cahayanya nggak berfungsi dan sensor gyroscape nya seperti ini contohnya nah biasanya kan kalau telepon kita taruh kuping akan mati dia karena disini terdapat sensor tapi jangan khawatir kita akan langsung mempiksinya kembali ya yang pertama kalian tuh harus memasukkan akun mie terlebih dahulu ya terserah mau akun mie yang lama ataupun yang baru yang penting akun mie yang hafal kalau belum punya akun mie juga bisa buat akun ya seperti ini ya sudah seperti ini klik masuk menggunakan juga ke jaringan ya tunggu sebentar dan izinkan aja ya terus cari perangkatnya biarkan aja aktif lanjutkan dan sudah ada akun mie disini ya disini akun mie nya saya ya lalu kita matikan lagi handphonenya ya untuk kita mempiks atau memperbaiki dari sensor sensor yang mati kita cabut aja langsung soket baterainya ya lalu kita hubungkan lagi ke kabel USB dengan cara test point saya test point dulu ya dan tadi sudah berbunyi ya sudah terhubung nih kita cek lagi ya disini device managernya tadi dan sudah terhubung Qualcomm i8vhsbp downloader lalu kita buka rolex pick sensor klik dua kali baca ini dengan benar silahkan pilih nomor yang anda inginkan kita ketik nomor 1 lalu tekan enter tunggu ya sudah selesai tekan tombol apa saja kita tekan enter dan kita close ini ya kita close lalu kita cabut kabel USB nya dan kita cabut juga soket baterainya supaya benar-benar mati lalu kita pasang lagi langkah terakhir tinggal menghidupkan handphonenya dan kita tes lagi sensor sensornya apakah sudah sembuh ini dia kita sensor cahaya ya ini tadi kontrasnya gak main ya dan ternyata main ya lalu sensor pas kita nelpon tadi ya dan ternyata mantap berhasil posisinya sekarang handphone MIUI 8 ya jika kalian menggunakan MIUI 9 tapi perangkat kalian terkunci seperti tadi kalian downgrade dulu ke MIUI 8 baru kalian fix mic load nya dan fix sensornya jangan lupa juga klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe channel ini supaya bisa dapat update video terbaru dari saya jika kalian suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan share juga ke teman-teman kalian supaya mereka lebih tahu handphone mereka masing-masing saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih